Anies Baswedan merasa terhormat karena dipertimbangkan oleh PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Anies mengucapkan terima kasih atas hal itu kepada PDIP. Anies belum mau bicara banyak, dia juga belum menyatakan dengan tegas bakal maju sebagai calon gubernur usai kalah di Pilpres 2024 atau tidak. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada partai-partai yang telah menyatakan peluang untuk memberikan dukungan kepadanya dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies merasa terhormat dan dihargai, ia lantas meminta seluruh pihak menunggu perkembangan selanjutnya. Sebelumnya, kelompok yang menambahkan diri relawan kami Anies juga berharap mantan calon presiden di Pilpres 2024 itu maju menjadi calon gubernur di Jakarta Pilkada 2024. Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan agar ada partai politik yang mengusung Anies berpasangan dengan mantan panglima TNI, Andika Perkasa. Diketahui, Andika merupakan kader PDIP. Ini masih membahas isu keagamaan, karena saat ini lagi rame isu orangus keagamaan diberi izin tambang oleh panglima TNI, Pak Anies, Tengah, atau bagaimana? Biar panglima aja nangkep. Pak Anies. Soal ukur kakak ke PKB, Pak Anies, rencananya kapan nih Pak? Kan kemarin Bobi Nasitun juga udah datang ke PKB untuk ukur kakakak. Kemudian katanya juga Pak Anies, kan akan ikut kakak juga. Kalau pokoknya kalau ada jahat wajahnya pasti... Pak Anies, soal Mas TNI, mas Pak Anies, pasangkan wajah di Humpung Jakarta ini di lupa Pak Anies, dia bercanda atau kemudian memang ada kesihusan di pasangan di Pasangan di Pasangan, di Pasangan di Pasangan? Belum ada banyak komunikasi yang berpunyi, mas Mas TNI, tetap akan ada komunikasi ke sana, masih memungkinkan komunikasi ke sana? saya ini kan jadi diskusi dengan semuanya tapi singal ke Jakarta makin kuat ya Pak apalagi dengan postingan salah panat dari Jakarta itu yang sekarang mulai di dongkan lagi sama Pak Anies terima kasih